Nah itu proyek kereta api cepat. Kali ini saya akan ngevlog. Perjalanan ke gudang, ke tempat kerjaan ya. Sehubungan saya sudah lama kerja juga. Jadi sekarang gudangnya sudah tidak berbentuk seperti apa. Soalnya kan gudangnya sekarang dipakai sama proyek kereta api cepat. Kerja mulai jam segini. Sudah keburu males ya. Enaknya jam segini sudah santai di rumah. Tidur-tiduran ini malah disuruh kerja ke kantor. Tidak tahu disuruh apa lagi. Ya kita lihat aja lah. Disana sudah ada siapa aja. Sekarang jam berapa ya? Jam 3. Jam 2. Kadang ini motor ngaco jamnya. Jam berapa ya? Bentar. Iya jam 3. Jam 3. Benar. Tidak ngaco. Mudah-mudahan tidak macet. Paling malas kalau jalan keluar itu macet ya. Aduh udah ngantuk lagi. Katanya sih semenjak gudang disewa kereta api cepat. Bangunannya sebagian ada yang dibarukan. Sama peralatan, aksesoris, aksesoris, kelengkapan, keamanannya. Makin dilengkapi. Aduh ini motor mau kemana nih si ibu. Aduh. Ya gitu dah. Kalau masih di tengah. Tidak pakai hitting. Harus kita kalau ketemu ibu-ibu yang seperti itu. Jangan dimarahin guys. Karena ya mungkin kodratnya udah begitu. Kitanya aja harus lebih hati-hati. Kalau di jalanan itu feeling kita harus lebih kuat ya. Kadang kita harus bisa nge-baca karakter motor yang di depan. Ini mau ke tengah apa enggak. Kadang kan ketengahnya tanggung tiba-tiba belok balik ke kanan sekaligus. Banyak sering kejadian yang kayak gitu. Apalagi di luar-luar kota gitu ya. Yang kita enggak tahu sim juga mereka punya apa enggak. Kita... Aduh. Aduh. Berisik. Kita motong jalan lewat perumahan pada Sukacimahi. Tuh kan jam segini macet. Motor pada maksa. Aduh. Berisik. Berisik. nah disini belok kiri nah disini juga saya juga jalannya lupa-lupa ingat lupa-lupa ingat lupa-lupa jalannya nih di pedacuka ada baso lumayan lumayan enak standar lah enaknya enak banget enaknya enak standar ya baso di depan namanya tuh baso apa ya lupa baru beli sekali saya ini apa nih Oh ini nih Mas Ipin baso Solo itu tuh pakai baso tulang iga untuk ukuran berapa ya kemarin belinya tuh murah lah operan termasuk murah ini kemana ya kanan kiri kanan kiri Oh bisa lewat sini ini kemakam guys lupa-lupa ingat lupa-lupa akhirnya hai 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 harusnya tadi masih lurus dulu puntun mbak hahaha lo dulu kan eh orang-orang dulu ya orang tua lama orang-orang tua dulu kalau lewat makam tuh katanya harus bilang eh permisi Hai walaupun di dalam hati katanya harus seperti itu aneh ya kalau sekarang cuek aja Oh iya betul lewat sini sekarang udah rame lewat sini Oh harusnya kesana pulangnya tuh kesana kemarin salah jalan ini juga jalan udah gede dulu dulu nggak ada terakhir ah terakhir maksudnya udah lama maksudnya kerjanya kerja ke lihat gudang kalau kantor kan di gunung batu kalau ini sekarang ke gudang udah tahunan hujan lagi udah mudah-mudahan nggak hujan ya hai 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 selamat menikmati kalau jalan tetap sama kesini jalan tetap jelek belum pernah saya kesini pas nemu jalan bagus cuman perkembangannya kesini rumah-rumah cuman jadi padat uang aduh-aduh kalau dulu saya kesini hampir seminggu dua kali itu pas saya bikin track buat motor cross waktu masih aktif di cross sekarang udah enggak sekarang aktifnya di motor di jalur yang benar di aspal maksudnya rumah sekarang gede-gede disini pekerja pekerja nah ini ada dua jalur kalau dulu kesini ke jalan yang jelek kalau kesana enggak tahu tembus enggak dulu lupa drone enggak dibawa kalau ada drone bisa sambil ngedrone bagus ini pemandangan kalau lagi sejuk gini kalau lagi panas ya enggak enak beginilah pekerjaan pekerjaanku karena pekerjaanku adalah seorang kuliah kuliah ada rumah ada rumah ada rumah enaknya udah mau nyampe mana pembangunan kereta api cepat lewat mana nah itu proyek kereta api cepat terima kasih hati cepat